Dalam rangka penurunan angka stunting, pemerintah daerah Pegunungan Bintang gelar aksi intervensi serentak penanganan stunting di sejumlah wilayah. Kegiatan ini dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang aktif melakukan upaya penanganan pencegahan stunting di berbagai lintas sektor pelayanan kesehatan di Oksibil pada Jumat 5 Juli 2024. Kepala Dinas DP3AKB Milka Mabel dalam kegiatan itu mengatakan 33 dinas di lingkungan pemerintah daerah Pegunungan Bintang bersama dengan stakeholder mengambil aksi nyata upaya penanganan stunting di sejumlah puskesma sekitar ibu kota kabupaten dengan memberikan makanan tambahan gizi dalam pelayanan posyandu. Milka menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia melalui kemendagri untuk mendukung intervensi pencegahan stunting yang sedang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia di bulan Juni 2024 ini. Menurutnya, pencegahan stunting pada pelayanan intervensi serentak fokus pada sasaran ibu hamil, bayi umur di bawah 2 tahun, ibu menyusui, dan calon pengantin di Kabupaten Pegunungan Bintang yang melibatkan pihak terkait di sektor pelayanan kesehatan. Hadir memberikan bantuan sosial sejumlah Bama untuk mendukung dalam pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, balita, baduta, dan ibu kek. Kami meninjau langsung proses pendaparan, penimbangan, pengukuran, dan kegiatan ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka intervensi serentak menurunkan angka stunting di Kabupaten Pegunungan Bintang. Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang, Haniel Kalakmabin, menambahkan kegiatan seperti ini sangat penting untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya stunting. Oleh karena itu, ia berharap dinas-dinas yang saling terkait untuk bekerjasama menyelamatkan generasi penerus Pegunungan Bintang. Sebelumnya, pemerintah daerah bersama stakeholder Pegunungan Bintang juga telah membahas delapan aksi konvergensi untuk penanganan stunting pada bulan Mei 2024 yang digelarkan di Ruang Rapat Bapeda Pegunungan Bintang. Kami harap supaya kita perlu kerjasama. Ini untuk membantu, mendorong putra putri kita ke depan. Kalau kita tidak dukung kegiatan ini, maka kita tidak memperhatikan keturunan kita. Dalam hal ini, anak cucu kita, ini sangat penting. Sehingga kebersamaan kita itu sangat penting. Sangat kita menuntutkan itu untuk kita mendorong IPM ke depan. Dari Oksibil, jurnalis aku Inoning Dana, Okmin TV melaporkan untuk Anda.